Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT Tentu tidak diciptakan secara sia-sia Termasuk juga proses penciptaan manusia Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini Bukan tanpa tujuan dan hakikat yang ingin dicapai Untuk itu ada tugas dan misi yang harus dijalankan oleh manusia Baik laki-laki atau wanita sebagai tujuan penciptaan manusia Dan tujuan hidup menurut Islam Laki-laki dan wanita memang terdapat perbedaan Namun secara tujuan dan hakikat manusia menurut Islam Dan konsep manusia dalam Islam tetaplah sama Laki-laki dan wanita adalah sama makhluk ciptaan Allah Harus taat dan mengabdi kepada Allah Dan melaksanakan kehidupan di dunia ini Berdasarkan aturan yang telah Allah buat Jika melanggar Baik laki-laki atau wanita memiliki konsekuensi yang sama Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi Perbedaan laki-laki dan wanita Hanyalah pada peran dan fungsinya saja Selebihnya Baik laki-laki dan perempuan Di antara fungsi dan perannya adalah Saling mendukung Saling menutupi kelemahan Dan saling menyeimbangkan Tentu keliru Jika ada yang berpendapat bahwa Laki-laki lebih unggul atau perempuan lebih unggul Di antara keduanya Untuk itu Agar lebih menyeimbangkan Maka perlu mengetahui kewajiban masing-masing Di dalam Islam Wanita juga memiliki fungsi dan peran Fungsi dan peran ini tentu saja berbeda dengan fungsi dan peran laki-laki Dalam hal ini fungsi agama telah mengaturnya Perbedaan ini bukan berarti adanya diskriminasi yang dilakukan Islam Atau berniat merendahkan wanita Fungsi dan peran ini tentu sama Sebagaimana tujuan hidup manusia Serta dipertimbangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki wanita Kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh seorang wanita Simak terus videonya sampai akhir Biar tidak gagal paham Hanya di channel belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan share nya agar menjadi berkah bagi kita semua Berikut adalah kewajiban wanita dalam Islam Sebagaimana fungsi dan perannya dalam pandangan Islam 1. Kewajiban sebagai hamba Allah Kewajiban utama wanita sebagai manusia tentu adalah Mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah SWT Tidak ada satupun yang berhak diikuti perkataan Perintahnya selain dari yang telah Allah perintahkan Kecintaan dan pengabdian wanita terhadap suaminya Terhadap ibunya Terhadap keluarganya Tentu tidak boleh melebihi terhadap Allah Bahkan jikapun mengikuti perkataan suami Orang tua atau keluarga Itu semua dalam kerangka mengikuti perintah Allah SWT Kewajiban sebagai hamba Allah Tentu saja bermula dari meyakini semua yang telah Allah wahyukan Seperti apa yang ada dalam Al-Quran Rukun Iman Rukun Islam Selain itu Menjalankan semua perintah Allah Baik aturan sosial Kehidupan Atau teknis menjalankan ibadah dalam sholat Puasa dan sebagainya Rukun Iman Dan Rukun Islam pun menjadi pegangan dalam kehidupannya Tidak lupa menjalankan fungsi Al-Quran Bagi umat manusia yang berisi Kumpulan perintah Petunjuk dan segala macam panduan kehidupan manusia Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran Bahwa manusia senantiasa harus mengikuti taat kepada Allah SWT Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran Maka sembahlah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya Quran Surat Az-Zumar Ayat 2 Perujudan sebagai hamba Allah ini Sebagaimana manusia mau untuk menjalankan sholat Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku Quran Surat Toha Ayat 14 Di dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 36 pun Allah mengingatkan kembali bahwa adanya Rasul-Rasul Allah Untuk mengajak menyembah Allah Artinya Penyembahan terhadap Allah adalah suatu yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat Untuk menyerukan sembahlah Allah saja Dan jauhilah taugut itu Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini Diperhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul 2 Kewajiban sebagai Khalifah Fil-Art Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi ini Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan Khalifah di bumi Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tugas manusia adalah sebagai Khalifah Fil-Art Khalifah Fil-Art pada hakikatnya adalah memberikan kemaslahatan umat manusia di bumi ini Memberikan kemakmuran Melestarikan kehidupan lebih baik dimulai dari dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini Hakikat penciptaan manusia menurut pandangan Islam inilah yang akhirnya menjadi kewajiban pula bagi manusia 3. Kewajiban sebagai istri bagi suami Dalam keluarga hakikatnya wanita adalah istri bagi suaminya Sebagai seorang istri wanita memiliki kewajiban untuk dapat bekerja sama dan menjalankan rumah tangga dengan baik dengan suami Begitupun sebaliknya dengan suami Seorang istri yang baik, ia harus dapat memberikan kebahagiaan dan juga membantu suaminya dalam menjalankan rumah tangga Tugas utama suami adalah mencari napkah sedangkan istri adalah pengelola di rumah dan menjaga amanah tersebut dari suaminya Kewajiban istri meliputi berbagai hal, mulai dari pemenuhan kebutuhan seksual dari suami Mengelola aset rumah tangga, menjaga amanah harta dari suami, membangun pendidikan anak-anak, dan saling support dengan suami untuk mendapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Untuk itu, pastinya seorang suami yang baik akan mencari kriteria calon istri yang baik menurut Islam 4. Kewajiban sebagai ibu bagi anak-anak Kewajiban wanita juga bisa sebagai ibu bagi anak-anaknya Selain dari sebagai anak dari orang tuanya, seorang wanita juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik Pada hakikatnya, anak-anak adalah titipan dari Allah yang harus dididik dan kelak mereka harus meneruskan misi khalifah fil-ard di bumi ini Meneruskan apa yang telah orang tuanya berikan dan titipkan Untuk itu, dalam hal ini seorang wanita memiliki anak memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya Seorang ibu pada dasarnya adalah orang yang paling dekat dengan anaknya Karena mulai dari kandungan, menyusui, hingga besar peran ibu sangat besar di dalamnya Untuk itu, hal ini merupakan kewajiban bagi seorang wanita 5. Tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat Tanggung jawab wanita juga terhadap lingkungan dan masyarakatnya Wanita yang memiliki potensi lebih, maka ia pun dapat membantu lingkungan atau masyarakatnya agar dapat maju bersama-sama Wanita yang memiliki kelebihan dan kemampuan maka bisa memberikan atau menyebarkan kepada kelingkungan sekitarnya Pada hakikatnya, kewajiban wanita bukan hanya terhadap diri dan keluarganya saja Melainkan kepada seluruh elemen yang meliputi fungsi dan peran dirinya Sebagaimana Allah telah memberikan potensi tersebut kepada diri wanita Wanita karir dalam pandangan Islam tentu tidak dilarang selagi mampu memberikan manfaat yang berarti untuk masyarakatnya Namun tetap harus mempertimbangkan tugas-tugas lainnya dalam keluarga Hukum wanita bekerja dalam Islam tentu dihalalkan Asalkan juga tidak melalaikan atau bertentangan dengan peran wanita dalam Islam lainnya Sahabat yang beriman Itulah lima fungsi dan peran seorang wanita dalam pandangan Islam Semoga bermanfaat Amin Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah 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 Subhanallah